Inilah suasana di Jalan Kedondong atau Kilitukel yang ada di Desa Suradadi, Kacamatan Suradadi, Agung Aten Tegal. Konon di Jalan ini untuk warga banyak kejadian-kejadian kecelakaan dan banyak yang menampakkan diri seperti sosok di mana dan aki-aki atau nenek-nenek yang sering berkeliaran di area Kedondong tersebut. Siapakah sebenarnya sosok-sosok bayangan yang ada di Kedondong? Terima kasih. Ya oke pemirsa, bro 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 semua dimanapun Anda berada. Sore hari ini kami MP Nagabuni akan menelusuri semua misteri yang ada di Desa Suradadi, tepatnya di Kedondong Lorop. Jalan Kedondong Lorop, bahasa Suradadidnya betul ya? Ya Jalan Kedondong Lorop. Jalan Suradadid Bader. Tepatnya itu Jalan Suradadid Bader di mana ada dua lokasi yang sering terjadi kecelakaan. Yaitu di lokasi pertama yaitu di Giritugel. Betul ya? Giritugel. Dan yang kedua yaitu tempat di sini. Ini namanya Jondong Lorop. Nah ini pohonnya ini. Udah roboh ya. Dan kami akan menelusuri semua misteri apakah semua kecelakaan yang ada di lokasi ini itu karena memang kecerobohan manusia? Atau apakah memang ada campur tangan oleh makhluk gaib? Ini saya dengan nama siapa? Mas Musamil. Mas Musamil. Dari Suradid ya Mas Ah? Iya, terasuradid juga. Oke Mas Musamil, tolong kami ceritakan tentang apa saja yang Anda ketahui tentang Jalan Suradid Bader. Tepatnya di lokasi Tondong Bua dan gini. Satu-satu ya Mas Ah? Iya. Mohon Mas, silahkan satu sini. Nah begini ya, lokasi antara jalan ini, antara Suradid Bader, itu orang penerawan. Rawan. Tapi yang paling rawan biasanya di sini antara Giritugel sama Kedondong Loro. Iya. Menurut cerita orang-orang dahulu, orang-orang dahulu orang tua-tua kita, emang Giritugel itu tempatnya bersaranya makhluk gaib. Katanya, saya juga betanya. Iya, katanya. Terus di sini, di daerah sini ini sering terjadi kecelakaan. Kecelakaan. Iya, kecelakaan. Tahu penyebabnya apa, tapi menurut para warga, menurut saksi, menurut yang melihat, katanya, itu katanya sih ya. Katanya, oke oke gak apa-apa. Itu sering dijumpai, apa namanya, sering ditampakkan. Makhluk halus ya? Makhluk halus, begitu ya. Apa itu? Iya, berbagai macam. Ada kuntilanak, ada terus pular, siluman lah banyak banget sih nih ya. Oke oke oke. Terus apa lagi mas? Daerah sini biasanya sering terjadi kecelakaan. Kalau gak salah, tiap tahunnya itu memakan korban. Tiap tahunnya memakan korban, mati mas? Iya, ada yang meninggal, ada yang gak. Jadi kalau pertahun itu dikalkulasi, itu kira-kira yang mati ada ya, satu atau dua ya. Jadi kalau dikalkulasi itu pertahun ada satu orang yang kecelakaan di sini dan ninggal. Betul ya? Betul. Gitu aja, apa datangnya? Gitu aja lah. Oke, makasih ya. Iya. Oke mas, ini saya dengan mas siapa? Mas Agus Wirantor. Mas Agus Wirantor dari... Agus Sari. Agus Sari ya? Oke. Suara tadi juga ya kecepatan ya? Oke mas, silahkan kami ceritakan tentang jalan ini mas, yang Anda ketahui. Yang saya ketahui, cuma kuntilanak sama budak. Budak Hirang. Kamu tahu sendiri? Iya, pas jam setengah satu. Di mana itu laksikan? Di sini. Di sini? Wah, mangan. Budaknya di sini. Iya. Kuntiananya juga di sini. Terus apa lagi mas? Cuma itu dalam yang lihat. Kecelakaan-kecelakaan ada gak tuh? Iya yang Anda ketahui. Ada tapi tangga. Oh berarti tangga ada kecelakaan di sini? Iya. Itu yang luka apa itu mas? Ya, pirang-pirah. Pirang-pirah. Parah gitu ya? Iya. Tetangganya Anda gitu ya? Iya. Oke. Ada lagi? Udah. Udah? Oke. Makasih ya mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi. Audzubillah, bismillah, alhamdulillah. Salatu al-salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabi wa bawa'ala. Wa ala alihi wa ashabi wa ashabi wa ashabi wa bawa'ala. hai oke pemirsa bro 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 semua dimanapun anda berada malam hari ini tepatnya di malam berpok betul ya Kami nb naga bumi sudah berada di desa suradadi suradadi ya tepatnya di lokasi gedung-dung Hai dan di gili tugel Hai dan malam hari ini juga kami langsung akan menelusuri semua misteri yang ada di Hai kedung-dung dan gili tugel ya oke oke masyarakat silahkan langsung dipandusin ya siap Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya Waalaikumsalam warahmatullah kali ini tim NW naga bumi sudah berada di tempat lokasi ya tempatnya lokasi adalah di sebuah kedondok katanya di sini banyak kejadian-kejadian kecelakaan itu dulu ya sehingga menelan korban Apakah sebetulnya kedondok tersebut di sini apakah ada penghuninya ya betul atau kekeceledoran dari manusia sendiri apakah ada campur tangan dari makhluk-makhluk astral ternyata di tempat ini kedondok ini tersebut ternyata di sebelah barat ya sebelah barat jito ya itu ada pagelaran pagelaran gemelan ya gemelan-gemelan di sebelah barat Oke itu nampaknya seperti pasar Iya betul dan di sebelah sini di sebelah timur ini adalah ada jalan goib ada jalan goib ada jalan goib yang bisa menikukan orang bingung ya bisa terjadi kulit gitu dan bisa terjadi ke sini oke oke di bawahnya ke donong ini dulu dulu dulunya ini ada pelumbu seekor ular seekor ular seekor ular siluman ular di sini ya terus ada aki-aki dan ada wanita dan ada sosok nenek yang sering menyebrang jalan oke 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 sini ya dan ini ada cerita oke waktu pas ada mobil truk ya truk akan mengangkut orang-orang ya orang-orang yang nembang tebu dulu gitu ya dulu dia berhenti di sini katanya di sini ada pagelaran caipong ternyata itu yang tidak ada ya dan NB Nagabumi akan menelusuri yang ada di kedondong maupun aja yang aja di jalan tugel gini tugel apakah itu kecerajaran dari manusia apakah ada campur tangan dari alam astral oke kita nantikan bersama tim NB Nagabumi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke pemirsa bro 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 semua dimanapun anda berada malam hari ini kami tim NB Nagabumi akan akan langsung menelusuri semua misteri yang ada di kedondong dan gini tugel ya yang konon katanya banyak masyarakat yang request kepada kami untuk ditelusuri semua misteri yang ada oke mas bisa Kak silahkan dilanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kami dari tim NB Nagabumi mohon izin kepada sesepuh-sesepuh Desa Suradadi Kacamatan Suradadi ya Kabupaten Tegal oke oke kami akan menelusuri di sini Insyaallah dari penelusuran-penelusuran kami hanya sebatas tidak akan mengambil barang-barang hak milik jaman-jaman dulu saya hanya mengukap misteri-misteri yang ada di sini Omrat kami dari tim NB Nagabumi walaupun yang diperantauan ya saya mohon izin ya untuk menelusuri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam oke Mas Jaka kira-kira ini yang pertama yang kita panggil itu siapa ini kita akan panggil yang orang nyai-nyai ya orang tua orang tua yang sering berjalan di pinggiran jalan sering nyebrang disitu ya sering bolak-balik itu perempuan ya perempuan oke oke silahkan yuk hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati